Ratu Elisabeth II Mereka terkesan enjoy saja mengambil keputusan tersebut Lantas cabut dari House of Windsor Padahal, banyak pihak yang dibuat pusing oleh pengunduran diri pasangan Duke and Duchess of Sussex ini Lantas, pihak mana saja yang dibuat pusing alias puyeng dengan keputusan mereka itu? Dilansir dari berbagai sumber Simak ulasannya berikut ini Yang paling dibuat pusing terhadap keputusan Harry dan istrinya ini sudah barang tentu adalah pihak istana Betapa tidak, banyak tugas yang semestinya sudah menjadi bagian dari keberadaan mereka sebagai anggota senior kerajaan Malah ditinggalkan begitu saja Seperti diberitakan CNN, pihak kerajaan menilai bahwa keputusan Harry dan istrinya menimbulkan masalah yang rumit Pangeran Charles sudah barang tentu sangat terpukul mendengar keputusan putra bungsu dan menantunya itu Dan, sudah barang tentu beliau juga sangat kecewa Seperti diberitakan The Sun, Pangeran Charles marah lantaran keputusan sebesar itu tak dibicarakan terlebih dahulu Pasalnya, keputusan mereka membawa dampak yang kompleks Kekecewaan yang sama besarnya juga dirasakan Pangeran William Betapa tidak, sebagai kakak kandung Sudah barang tentu William punya harapan besar terhadap adiknya, Pangeran Harry Setidaknya, Harry adalah orang pertama yang beliau harapkan selalu ada di sampingnya Dan dapat menyampaikan berbagai kabar penting dan penting Yang bisa kita lakukan, dan yang saya lakukan adalah mencoba dan mendukung mereka Dan berharap akan ada waktunya kami kembali bersatu Saya ingin semua orang bermain di tim yang sama Kata Pangeran William seperti dikutip CNN Indonesia dari page 6 Seperti dikutip Guardian dari media lokal Salah satunya The Sun, Ratu Elizabeth II dikabarkan sempat sangat marah terhadap Pangeran Harry dan Princess Meghan Meski pada akhirnya memberi izin dan dukungan usai melakukan perundingan terkait keputusan pasangan Duke and Duchess of Sussex ini Selain karena keputusan tersebut tak pernah dibicarakan terlebih dulu Tentu saja urusan kerajaan yang menjadi tugas serta tanggung jawab mereka sebagai anggota senior kerajaan menjadi terbengkalai Ini adalah masalah kompleks untuk diselesaikan keluarga saya Dan ada sejumlah pekerjaan yang harus dirampungkan Namun saya telah meminta keputusan akhir dibuat beberapa hari mendatang Ujar Ratu Elizabeth II usai melakukan perundingan Selain pihak istana dan keluarga kerajaan Inggris Keputusan Pangeran Harry dan istrinya ini ternyata juga membuat pusing pemerintahan di negara Tujuan tempat tinggal pasca pengunduran diri mereka sebagai anggota senior kerajaan Yaitu pemerintah Kanada Seperti diberitakan CNBC Indonesia Menurut Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau Kepindahan Pangeran Harry bersama istrinya ke Kanada bukan masalah yang sederhana Masih banyak yang mesti dibicarakan, termasuk biaya pengamanan Sebagai bagian dari persemakmuran Britania Raya Selama ini Kanada memberikan dukungan finansial untuk pengamanan anggota senior kerajaan Inggris Tepkala melakukan kunjungan Dukungan finansial itu notabene juga berasal dari uang pajak dari warga Kanada Dikutip dari CNN Indonesia, besarannya mencapai 650 ribu dolar Amerika Serikat Atau setara 8,8 miliar rupiah per tahun Namun, biaya tersebut diperkirakan bakal membengkak menjadi 1,3 juta per tahun Jika Pangeran Harry tinggal serta menetap di Kanada bersama istri dan anaknya, Archie Sampai jumpa lagi di video menarik selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa lagi di video menarik selanjutnya Sampai jumpa lagi di video menarik selanjutnya Terima kasih